Halo semua, kali ini kita akan membahas poin yang pertama yaitu tentang mendapatkan dan mendokumentasi pemahaman pengendalian internal mari kita lihat terlebih dahulu jadi awal-awal kita harus mengetahui kalau auditor itu butuh pemahaman atas pengendaliannya perusahaan dimana pemahaman ini nantinya digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai kira-kira ada resiko salah saji apa di dalam laporan keuangan tersebut ataupun di dalam sistemnya operasinya perusahaan untuk bisa mendapatkan pemahaman tersebut kita harus mengikuti 4 langkah ini mempertimbangkan 4 langkah ini dimana ada di figure 12 jadi tentang ini kita lihat oke, step yang pertama yaitu tentang mendapatkan dan mendokumentasi pemahaman internal control design and operation jadi kita harus tahu dulu desain, bentuk daripada pengendalian internalnya dan operasinya itu seperti apa saja lalu kalau sudah dapatkan pemahaman baru kita lanjut ke step 2 yaitu tentang menilai ya kira-kira ada resiko pengendalian seperti apa ini CR lalu step 3 kita mendesain perform and evaluasi TOC kita melakukan uji pengendalian atau kita sebutnya TOC test of control ini adalah salah satu prosedur audit test of control lalu step 4 kita akan memutuskan PDRnya itu gimana plan detection list dan subtantif testnya itu mau gimana saja ya, subtantif test ya, dari prosedur-prosedur audit nanti kita akan melakukan uji ya, uji subtantif seperti itu nanti akan kita bahas ini ada poin-poinnya sendiri oke, pertama kita akan membahas step yang pertama dulu oke, step yang pertama adalah obtain and document understanding of internal control oke, untuk bisa mendapatkan ya, ini understanding pemahaman atas internal control kita punya tiga teknik ya, disini bisa memakai narasi bisa memakai flowchart bisa memakai internal control questionnaire oke, narasi ya, kalau dibilang narasi berarti ini adalah tertulis ya, ya, deskripsi tertulis ya, daripada pengendalian internalnya perusahaan lalu ini empat ini adalah poin-poin yang seharusnya ada di narasi tersebut ya, poin yang pertama ya the origin of every document and record in system jadi nanti kita juga akan menanyakan ke clientnya ini dokumen-dokumen ini asalnya dari mana saja bagaimana pencatatannya di dalam sistem lalu all processing that takes place jadi kita harus bisa nanti menarasikan ya menuliskan semua proses-prosesnya lalu the disposition of every document and record in the system ya, jadi sifat sifat daripada setiap dokumen dan juga pencatatannya di dalam sistemnya seperti apa ya, tempatnya lalu an indication of the control relevant to the assessment of control risk jadi kira-kira ada indikasi apa ya, dari pengendalian tersebut yang kira-kira bisa menimbulkan risiko pengendalian ya, atau CR nah, kita lihat seperti apa naratif ini ya, narasi jadi narasi berarti melakukan dokumentasi secara tertulis nah, bentuknya kurang lebih seperti ini ya, jadi ini ada nama client terus ada periode kita auditnya kapan ya ini kebetulan kita melakukan interim audit ya, jadi kalau kalian masih ingat interim audit itu dilakukan sebelum tutup buku ya, dan fungsinya biasanya untuk melakukan uji pengendalian ya, seperti sekarang ini Agustus 31 2011 lalu disini ada kode kode auditnya ada sendiri ini nama saya tanggal saya melakukan dokumentasi oke dalam hal ini saya melakukan narasi atas ini dokumentasi sistem penjualannya mereka jadi disini saya memberikan gambaran umum kalau penjualannya mereka itu terdiri dari dua penjualan ekspor penjualan lokal ya, jadi kita ada deskripsi gambaran besarnya dan juga mulai deskripsi detailnya oke ini adalah narasi untuk lengkapnya ya jadi mulai dari mana ini proses penjualan dimulai dari datangnya PO yang dikirim ke perusahaan ND kemana ke bagian marketing ya, ini disposition ini ya dan bagian produksi lewat email dan PO dapat mengalami beberapa kali revisi jadi dinarasikan nah bagaimana caranya saya bisa mendapatkan atau menuliskan ini saya melakukan tanya jawab kepada pihak perusahaan di sana ya kepada pihak masing-masing staffnya ke marketing ke produksi saya juga meminta SOP-nya mereka ya standar operasionalnya mereka lalu saya narasikan dalam bentuk bahasa saya sendiri ya nah seperti ini draft PO bla 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 nanti dikirimkan dua rangkap seperti itu terus harus diotorisasi oleh ini ya direkturnya nah itu jadi dinarasikan dari proses penjualan dimulai sampai nanti masuk ke dokumen-dokumen jadi ini seperti akan membuat narasi daripada daripada flowchart kalau kalian belajar SIA ya sistem informasi akutansi nah tapi disini dibuat lengkap kemana berapa rangkap diotorisasi oleh siapa dokumen-dokumennya namanya apa seperti itu nah ini selanjutnya bla 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 nah lalu ini pencatatannya berdasarkan invoice yang diterbitkan accounting akan membuatkan list of journal dengan melakukan journal sebagai berikut nah seperti itu nah itu yang export lalu ini juga ada yang lokal sendiri sama itu narmanya narasi narasi oke nah untuk flowchart mestinya kalian sudah tahu bentuknya flowchart seperti apa nah tapi flowchart jangan hanya sekedar gambarnya saja tapi perlu juga dituliskan arti daripada gambarnya jadi seperti ini contohnya ini adalah flowchart simple jadi disini ada pihak-pihaknya seperti yang kalian belajar disini lalu disini ada mulai alurnya 1 2 ini tentang pembelian 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 kayu ada PO PO ke telisit ini nama dokumen telisit ke berita acara berita acara ke invoice lalu ke sini ke kwitansi ini ada kodenya 1, 2, 3, 4, 5 disini apa 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah ini kodenya untuk narasinya nah ini untuk proses pembelian lokal bahan kayu tanpa melalui PR melayakan langsung dari PO dibuat oleh siapa departemen mana disetujui oleh siapa dibuat 4 rangka nah ini ya ini contoh dokumennya yang di diarsip oleh auditor ini juga ada selanjutnya blablabla yang ketiga yang keempat yang kelima akhirnya masuk ke dokumentasi yang keenam juga cek dokumentasi lagi oke seperti itu nah lalu untuk internal control questionnaire ini bentuknya seperti ini jadi itu adalah bentuk seperti pertanyaan dari auditor ditanyakan ke masing-masing bagian seperti ini contohnya nah ini apakah kredit customer sudah di approve sama pihak yang bersangkutan yang official responsible and is assessed to change credit limit master file restricted yes berarti ini bagus ya karena ada pengendalian daripada ini customer credit customer credit batas kreditnya mereka nah lalu sini recording saya support by authorized shipping document and approve customer order terus kita tanyakan mereka apakah sudah dilakukan ini sudah seperti itu ini by culik ini seperti ini ya jadi ceritanya ini kita tanyakan ke mereka lalu yang benar dicentang yang tidak seperti ini misalnya apakah invoice pre-number and accounting for ini no ini cukup penting ini ya padahal invoice itu harus urut nomor kalau invoice tidak urut nomor biasanya bisa disisipkan invoice invoice palsu nah seperti itu nah disini ada keterangannya pre-number but not accounted for additional substantive test is required nah seperti itu nah ini ya ini contoh daripada internal control questionnaire jadi ada bagiannya sendiri bagaimana tentang ini misalnya recorded sales are for the amount of good shape and are correctly bill recorded untuk memastikan poin C ini kita memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu ini adalah internal control questionnaire oke jadi auditor auditor bisa memilih satu ataupun semuanya bisa ya tetap tergantung apa tergantung waktunya ya biaya yang diperlukan ya jadi kalau waktunya panjang dan butuh uji pengendalian yang memang harus ketat biasanya ya tiga-tiganya ini dilakukan biasanya sih flowchart sama narasi bisa jadi satu karena kalau kalian buat narasi seharusnya kalian bisa buat flowchart kalau kalian dapat flowchart harusnya bisa kalian narasikan hanya perlu tambah menanyakan hal-hal seperti ini apakah benar empat rangka misalnya seperti itu ini apakah benar diotorisasi oleh siapa untuk internal control questionnaire juga bisa dilakukan jadi ini tiga teknik ini untuk mendapatkan pemahaman seperti itu oke lalu ada juga masalah evaluasi jadi untuk bisa mendapatkan pemahaman atas desain internal control mereka auditor harus bisa mengevaluasi apakah kontrol yang mereka desain itu sudah benar-benar diterapkan atau tidak seperti itu ada beberapa metode untuk bisa mengevaluasi implementation jadi yang pertama masalah kita meng-update kita meng-update dan evaluasi auditor's previous experience with the entity jadi kalau auditor yang sebelumnya sudah buat narasi kita update lagi kita update lagi kira-kira masih kurang dimana jadi kita melakukan konfirmasi ulang kepada pihak perusahaannya apakah masih seperti ini apakah masih dua rangkap apakah masih disetujui oleh Tatsuro Kawamura seperti itu atau tiba-tiba mungkin Tatsuro Kawamura sudah ganti orang harus kita update misalnya jadi bambang misalnya terus make inquiries of client personnel jadi inquiries ini investigasi atau ceritanya kita melakukan tanya-jawab kepada klien staff ke klien kita tanya-jawab apakah informasi yang ada ini itu memang sudah benar yang diterapkan sekarang seperti itu dievaluasi di update lagi lalu kita memeriksa dokumen dan recordnya seperti apa ini seperti ini misalnya oh atas transaksi ini nilainya sekian kita cari di pencatatannya apakah benar di jurnal sekian di dokumennya apakah benar nilainya sekian seperti itu observe entity activities and operation jadi kita disini untuk evaluasi juga kita bisa melakukan observasi langsung kita jalan-jalan misalnya kita jalan-jalan ke bagian pabriknya kita lihat proses produksinya bagaimana seperti itu apakah memang benar sesuai dengan yang di di kasih tahu sama klien seperti itu lalu kita melakukan walkthrough walkthrough atau penelusuran of the accounting system jadi accounting systemnya bagaimana apakah memang sudah dicatatat sesuai dengan kejadian yang kita lihat seperti itu jadi itu adalah poin yang pertama yaitu tentang mendapatkan pemahaman jadi ini ada naratif flowchart dan juga internal control questionnaire nanti kalau kalian belajar audit 3 itu nanti disini juga akan lebih jelas lagi oke sekian untuk penjelasan poin pertama sampai jumpa di video berikutnya terima kasih selamat menikmati terima kasih